Al-Fatihah 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 Seperti itu. Bahkan yang lagi beli pun pada keluar. Saya pernah suatu saat di pertigaan Ustadz. Di suatu pertigaan. Di suatu perempatan malah. Saya waktu itu nyetir sendiri. Begitu lampu hijau saya tancap mobil. Alhamdulillah diubur sama polisi. Diubur sama polisi. Saya merasa gak salah saya tancap gas lagi. Eh polisi tancap gas lagi. Saya ngikut sana ngikut sini akhirnya. Yaudah saya berhenti. Begitu saya berhenti polisi nyamperin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz maaf boleh potong gak? Kirain. Itulah maaf ya. Allah sudah memuliakan seseorang. Saat ini Ustadz Ustaz Mansur. Saya lagi diuji oleh Allah dengan nikmat. Menjadi orang yang dikenal. Tapi suatu saat. Saya datang ke salah satu warung. Warung sop. Warung soto. Tapi begitu saya datang sama istri saya. Sama tiga kawan saya. Yang punya warung. Tidak memperhatikan saya. Dia tidak memperdulikan saya. Seakan-akan dia memang tidak kenal dengan saya. Tapi jawab salam saya. Jawab. Assalamualaikum. Kan gitu ya. Terus yang punya warung bilang. Waalaikumsalam. Tapi gak apa. Gak ngerespon. Padahal saya ini. Walaupun bukan Yusuf Mansur. Siapa juga gitu ya. Tapi walaupun saya bukan Yusuf Mansur. Yang saudara-saudara kenal. Saya kan calon pembeli. Harusnya ditawarin dong. Mau teh manis. Apa teh tawar. Mau soto. Apa mosok. Gitu kan. Mau sate kambing. Apa sate ayam. Enggak. Saya. Tapi karena. Demi melihat apa yang saya lihat Ustadz. Apa yang sedang dilakukan sama orang ini. Di warung itu. Saya merasa tidak dizolimin. Yaudah saya duduk aja. Duduk aja gitu. Santai-santai. Ternyata begitu selesai orang itu. Orang itu kemudian menyambut saya. Emang apa sih yang dilakukan sama orang itu. Sampai saya tidak ada harga di hadapan mereka. Orang ini lagi ngajar anaknya. Di warung dia. Masya Allah. Al-Qari'atum Al-Qari'ah. Pakai lidi Ustadz. Pakai lidi. Begitu anaknya bilang. Ya Allah Ustadz. Maafin. Waduh segitunya. Saya pikir gak kenal. Rupanya dia bukan tidak kenal. Tapi dia lagi asik bersama Quran. Sehingga harga seorang Yusuf Mansur. Gak ada apa-apanya di mata dia. Subhanallah. Subhanallah disini banyak pelajaran ya. Kalau tadi seorang Yusuf Mansur. Datang. Kemudian orang gembira. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala menyapa kita. Tuhannya Yusuf Mansur. Tuhannya Presiden. Dengan Al-Quran. Dia menyapa kita. Nah seharusnya kita lebih gembira dengan ya Ustadz. Kita lebih bahagia. Dan subhanallah. Ini adalah sumber kekuatan. Ini adalah sumber ilmu. Ini adalah sumber akhlak. Dan ini sesungguhnya lebih dahsyat dari bom nuklir. Kenapa demikian? Bapak Ibu. Jika kita melihat Jazirah Arabia. Serebu lima ratus tahun yang lalu. Itu tidak apa-apa. Kita melihat Bilal. Seorang budak. Kita melihat Ibn Masud. Perawakannya sangat pendek. Kita melihat Umar. Seorang yang bengis dan galak. Bahkan mengubur hidup anak-anak. Tetapi kenapa mereka bisa menjadi pemimpin dunia? Bisa mengalahkan Romawi. Bisa mengalahkan Persia. Gak ada yang berubah tuh. Dari fisiknya tetap hitam. Bila gak jadi putih. Umar juga gak jadi langsing. Tetap gendut juga. Ibn Masud juga tidak menjadi tinggi. Tetap pendek juga. Bahkan jika membawa pedang. Pedangnya itu kena tanah. Tapi ternyata mereka bisa menjadi leaders of the world. Bisa menjadi pemimpin dunia. Jawabannya. Datang ke mereka enam ratus halaman ini. Enam ratus patah halaman. Subhanallah. Tidak ada yang tanggal satu ayat pun. Dan tidak ada yang copot satu harkat pun. Inna nahnu nazanna zikra wa innalahu lahafidhu. Baik Ustaz. Tahan dulu Ustaz. Ada yang mau lewat. Pemirsa yang terahmati Allah. Mudah-mudahan. Setelah usai kita mengaji pada malam hari ini. Dari Masjid Andalusia. Ustaz Syafi'i di Sintolusiti Bogor. Kita semakin perhatian dengan Quran. Nanti saya mau tanya juga. Siapa yang sudah khatam Quran. Mudah-mudahan yang sudah khatam Quran. Akan dapat hadiah dari Ustaz Syafi'i. Insya Allah berupa ucapan selamat. Bahwa Anda sudah khatam Quran. Makasih. Tetap bersama Isu Masud dan Ustaz Syafi'i. Silahkan. Baik Ustaz. Kembali lagi bersama saya dan Ustaz Syafi'i Antonio. Hari ini saya tuan rumahnya Ustaz Syafi'i. Jadi ini tuan rumah yang baik menemani tamunya. Cuman dari tadi gak ada teh manis. Gak ada apa nih Ustaz. Sudah disiapin Ustaz. Sudah disiapin ya. Ustaz mau teh tawar, teh manis, kopi, kopi luwak juga ada. Masya Allah. Siap Ustaz. Saya pengen mudah-mudahan dapat doa aja dari Ustaz. Amin. Terima kasih buat pemirsa semua. Mudah-mudahan sama Quran itu bukan sesuatu yang asing. Oke. Bukan sesuatu yang aneh. Kita akrab gitu sama Quran. Kayaknya kalau gak ngaji satu hari kayaknya gak enak gitu. Kalau bisa begitu Ustaz. Amin. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada pemirsa. Demikian juga dimanapun. Pemirsa NTV di seluruh Indonesia dan dunia. Siapa yang hatam Qurannya lebih banyak dari jumlah usianya? Susah tak. Oke. Nanyanya. Tadi udah girang nih. Kayaknya kan kalau satu kali hatam udah pasti ada dong ya gak. Tapi waduh susah. Ada yang usia 71 ya. Ada yang usianya 30, hatamnya 40 kali. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang sudah hatam baca terjemah Al-Quran? Loh. Jadi pemirsa sekalian udah gak perlu terjemah Al-Quran. Begitu dibuka blak langsung faham gitu. Masya Allah. Kalau gitu kita ceramahnya bahasa Arab aja Ustaz. Gimana gimana? Gak punya modal. Oh mufrodat. Mufrodat. Sekarang kan banyak. Anak-anak SMA ini Bogor ini pesat. Alhamdulillah. Sudah selesai Al-Baqarah sama terjemahnya ya. Alhamdulillah. Ba'anul. Nanti deh ini untuk anak-anak SMA. Nanti khusus untuk sekolahnya. Pak Syafi kasih satu set ensiklopedi leadership Rasulullah. Oke saya kasih. Kontan, kontan. Kontan saya kasih. Ini ada sepuluh jilid nanti dibawa pulang untuk sekolah Anda ya. Iya. Alhamdulillah. Dua juta dua ratus ya. Alhamdulillah. Nggak, 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 nggak. Sekolah mana lagi yang bagus nanti tak kirim. Baik. Ya soh udah jadi tuan rumah ngasih lagi coba. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ikhlas. Nah kita kembali lagi ke topik tadi ya. Saya kalau bisa saat ada operasi Quran nih. Oh gimana maksudnya? Jadi saya udah lama ya pengen jalan sama ANTV gitu. Jalan sama ANTV ke rumah-rumah para muslim. Jadi mau ngetok pintu gitu. Assalamualaikum gitu kan. Tapi gitu muncul. Waalaikumsalam. Wih, Ustaz Yusuf. Coba baca ini. Iya, Ustaz Yusuf gitu ya. Nggak usah baca, Ustaz. Kita nanya. Tolong saya butuh Quran. Oh gimana ya? Oh. Bana? Kenapa? Naruh di mana? Subhanallah gak ketemu. Begitu ketemu satu nih. Udah rombeng, lecek, ya berdebu. Sekali ditiup tuh langsung kelelipan mata. Subhanallah ada yang Alhamdulillah Ustaz ini Qurannya. Terus saya tanya. Nggak saya butuhnya lima. Ya Allah Ustaz satu aja udah bagus. Iya bener. Banyak orang punya pakaian lebih dari satu. Banyak orang yang kemudian punya celana lebih dari satu. Banyak orang yang kemudian punya kulkas, punya TV. Tapi buat beli Quran, dia merasa gak mampu terus. Iya. Buat punya Quran, apa sih Quran? Lebaran aja siapa yang punya cita-cita lebaran besok? Qurannya baru. Nggak ada ya? Nggak? Nggak. Sedikit. Sedikit. Sedikit gitu loh. Emang-emang Quran mahal. Makanya yang mampu, belikan yang tidak mampu. Jangan cuma menghadiahkan apa yang sifatnya di dunia. Sekarang kan ada program Wakaf Quran, Ustaz. Ada Wakaf Quran. Betul. Termasuk terima kasih ya pemirsa. Kita bercerita-cerita ingin mendirikan percetakan Quran, Ustaz. Amin. Yang bisa kemudian pemirsa. Bercetak dengan murah ya. Wisata sekalian melihat. Dan subhanallah, sudah terkumpul sekian jumlah. Insya Allah mudah-mudah habis lebaran bisa dijalanin itu. Amin. Apa namanya percetakan Quran. Kita bikin dua langsung di Solo, Ustaz. Ya. Di Solo dengan di Jakarta, insya Allah mudah-mudah. Insya Allah. Nanti saya siap untuk mendistribusikannya, Ustaz. Siap, Ustaz. Subhanallah. Ya ada Mas Adi nih kayaknya nih. Assalamualaikum Mas Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Doktor. Udah habis ketupatnya. Kenapa? Bukannya jualan hari ini ketupat. Ketupat belum. Oh. Belum. Mas Adi ini mukanya muka kota ya. Kalau dikasih kulit saya sama Mas Adi. Kulit ketupat. Lomba bikin ketupat. Kayaknya saya yang menang, Dik. Kenapa, Dik? Gini, 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 gini. Waktu kecil dulu, saya ini suka, apa namanya. Bikin ketupat? Bikin ketupat. Karena bikin ketupat itu ada ilmunya. Ada ilmunya, Subhanallah. Ada ilmunya juga. Ini jangan tersinggung kalau ada wajah kampung sama wajah kota. Iya, saya wajah kampung. Boleh wajah kampung, ini wajah kota. Wajah kota, rezeki kampung. Wajah kampung, rezeki kota. Yang penting apanya, coba? Hatinya. Iman, takwa. Itu ilmu baru, Ustadz. Iya, benar-benar. Tapi benar loh, hal-hal yang begitu kan hal sepele ya. Tapi di rumah tangga itu, kenapa sih zaman dulu ya, melahirkan anak-anak yang taat, rukun, rempuk antara suami sama istri. Karena bikin ketupat aja tuh bikin itu loh. Kita beli tuh beli kulit. Beli kulit, lalu anak-anak kadang-kadang kalau emang gak bisa bikin ketupatnya, dia yang ngisi. Dia yang ngisi sama beras, betul gak? Nah, itu proses itu. Kenapa? Ini nyimpang dikit saat ya. Saya, saya kepada para ibu untuk memasak untuk anaknya. Karena masakin anaknya itu akan membuat anak menjadi cinta sama ibunya. Bikinin kopi suami, istri yang bikinin. Jangan pembantunya, ntar suaminya cinta sama pembantu loh. Bikinin sama warung-warung, cintanya sama warung. Bukti apa? Banyak laki-laki yang seneng nongkrong di warung. Karena bininnya pada kagak bikinin kopi. Nah, hal sepelek kayak gitu loh. Betul, Tad. Tad tuh tadi ngomongin kopi, aneh jadi pengen ngopi juga, Tad. Tapi untuk saat ini, kita sabar sebentar. Segera kita juga akan kembali mendengarkan tausia dari Ustaz Sumansur. Sekiranya sebentar lagi ngopi. Sebentar lagi ngopi juga sekalian. Dan untuk pemirsa yang ingin bertanya juga, langsung bisa di-mention di Twitter kami, tentunya di Tablik Akbaran TV ya. Dan untuk saat ini, mau dengerin bintang tamu kita nyanyi? Mau, mau, mau? Ya udah, kalau gitu langsung saja kita dengarkan ini dia, Maharani. Oke. A'udhu billahi minash shaytani rwajim. 111-Bismillahirrahmanirrahim. 112-Wonunzil من القرآن ما هو شفاء 113-Wonunzil من القرآن ما هو شفاء 114-Worahmatullim lal-Mu'minim. Sadakallahu'l-Azim. Al-Quran ini, subhanallah lah, luar biasa. Saya kepengen pemirsa itu merasakan apa yang saya rasain. Bahkan kalau boleh lebih. Ada seorang hamba Allah dengan istrinya yang punya anak itu autis. Bahkan cenderung dia punya syaraf-syaraf motorik ini tidak kemudian hidup. Lamban, kemudian ya anak-anak autis seperti itulah subhanallah. Allah berikan kekuatan buat yang sekarang ini menderita atau kena kasih sayang Allah seperti itu. Nah lalu ibunya ketika kemudian satu saat Ustaz diperkenalkan sama Quran. Jadi anak ini diajarin Quran, diajarin baca, diajarin kemudian tilawa, dibetulin bacaannya, bahkan disuruh ngapal Quran. Lalu pada kurun waktu kira-kira udah hitungan 22 juz dibacakan begitu. Semua tiba-tiba ini si anak ini kejang. Anak ini kejang, kejang sangat. Kemudian plek, eh bangun sudah dalam keadaan lebih hebat daripada sebelumnya. Subhanallah. Lalu ibunya itu kemudian meyakini sama ayahnya bahwa kumpulan-kumpulan ayat yang masuk ke dalam tubuh anaknya, ini sudah menghidupkan sel-sel syaraf anaknya itu. Terus ketika saya ada di Mekatul Mekar Roma, ada seorang sahabat saya kemudian bicara kepada saya SMS bahwa istrinya sedang koma di rumah sakit di Singapura. Saya kemudian jawab kepada beliau, ada siapa di ruangan itu yang sedang menunggui si Fulanah ini. Lalu suami ini atau sahabat saya ini bercerita, ada si Fulan, ada si Fulan, ada anaknya, ada saudaranya. Saya bilang begini, bagaikan kabel, bagaikan kabel, pegang, sentuh. Sentuh ini yang sakit. Kumpama kata masih keluarga ya tentu saja. Sentuh. Lalu bacakan surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Bacakan surah Al-Baqarah dari Al-Fatihah Al-Baqarah sampai An-Nas. Insya Allah Allah akan putuskan sesuatu yang berbeda. Ibu Bapak yang ramati Allah, jadwal orang ini akan operasi besok pagi. Apa yang kemudian terjadi? Saya masih di Mekatul Mekar Roma. Masih kemudian ada di Masjidil Haram, SMS masuk lagi. Ya Ustadi, dokter-dokter Singapura bilang bingung. The Miracle was coming yesterday. Miracle, ajaiban itu datang kemarin. Lalu mereka bertanya, apa yang kalian baca? Sehingga membuat ibu ini kemudian diputuskan tidak usah operasi. Lalu mereka menunjukkan SMS di Suk Mansur bahwa terjadi Quran masuk ke dalam tubuh orang ini. Jadi ibarat oksigen, ibarat kemudian alat-alat mekanik, alat-alat medis, selang semua gitu. Mah, coba pegang nama Quran. Jegjek, pegang nama Quran. Betul itu, subhanallah. Warung gak laku. Warung gak laku nih. Pegangin pagernya. Sambil baca Quran. Insya Allah, RW nanya, ngapain? Memang betul, ibu-ibu dan bapak-bapak yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Otak manusia itu memiliki miliaran sel-sel. Saya ulangi, otak kita itu memiliki miliaran bahkan mungkin ratusan miliar sel-sel. Nah, kalau banyak masalah, banyak stres, sel-sel itu terputus. Demikian juga anak kecil ketika dimarahin, dia terputus. Termasuk juga mungkin anak-anak saudara kita yang autis, ada beberapa yang terputus. Nah, kalamullah itu adalah salah satu rangkaian suara yang sangat rapi tersusun, yang mampu menyambungkan sel-sel tadi. Makanya kalau seandainya ibu lagi hamil, suka disarankan untuk mendengarkan musik-musik klasik. Mozart, Beethoven, dan lain sebagainya. Ternyata itu cukup baik untuk menjadikan kandungan semakin lancar. Nah, ternyata ada lagi orang barat itu menyetel. Quran Imam Sudesh, Shurem dari Masjidil Haram, disetel. Ternyata hasilnya jauh lebih dasyat dari Mozart dan Beethoven. Kenapa? Karena dia ini, Al-Quran ini, rangkaian nadanya, suaranya, apalagi kalau dibacakan dengan tilawah, ada Hussaini, ada lagu-lagu yang lain. Itu ternyata mampu menyambungkan sel-sel otak kita yang agak terputus. Baik, Ustaz. Jadi kalau saya boleh kemudian tutup segmen ini dengan cerita tadi, bahwa itu gak main-main. Saya kan tadi kayak bercanda ya, warung gak laku, pegangin pagarnya, baca Quran, insya Allah, dipegur sama RW. Padahal aslinya apa? Aslinya ini gak main-main. Buktiin aja coba. Warung yang orangnya baca Quran, insya Allah, hasil dari warung itu akan jauh melampaui hasil perdagangan biasa. Karena bayarannya bukan dari bayaran buka warung saja, tapi bayaran dari Al-Quran Al-Karim. Pemirsa, nanti saya akan cerita bagaimana saya kemudian meniru suara salah satu imam Masjidil Haram. Eh, tiba-tiba saya bisa sarapan barang sama dia. Subhanallah. Nanti ya setelah yang berikut ini. Pemirsa, saya termasuk yang mendapati kajaiban doa. Dulu ibu saya ngomong begini kepada saya. Umi saya, nenek iyo juga ngomong seperti ini. Bibi saya, Ibu Haja Hurulin juga ngomong seperti ini. Apa kata mereka semua, kata beliau-beliau? Subh, kalau pengen suaranya bagus, embunin itu air. Embunin air, taruh di atas loteng gitu. Nanti pagi-pagi kemudian minum sambil berdoa supaya suaranya bagus. Lalu dari kecil saya berdoa tuh. Kerjaannya ngembunin air gitu. Berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al sawti, kau sawti Ibn Mas'ud. Ya Allah jadikan suaraku seperti suaranya Ibn Mas'ud. Alhamdulillah sih, dikabulin walaupun cuma 0,000 sekian persen begitu. Subhanallah. Ya, konon saya diceritakan dong yang oleh orang-orang tua. Kalau Ibn Mas'ud ini membaca Quran, burung itu berhenti terbang. Ingin mendengar suara Ibn Mas'ud. Bahkan angin, kerikil, semua bergerak. Ingin merapat kepada Ibn Mas'ud. Karena ingin mendengar suara bacaan Ibn Mas'ud. Apakah Rasulullah kemudian memuji Ibn Mas'ud? Apa kata Rasulullah? Salah alaih. Kalau kalian pengen tahu seperti apa bacaan Jibril. Ya. Dari Quran yang dibacakan untukku. Maka itulah bacaannya Ibn Mas'ud. Lah, saya kemudian bertahun-tahun saya bercah doa itu. Ternyata ada benarnya. Alhamdulillah lah. Suara saya begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sabab hidayah buat orang banyak. Tapi saya masih tetap pengen gitu loh. Seperti Imam-Imam Haram. Lalu walaupun katro-katro banget gitu. Saya coba belajar. Salah satu yang saya pelajari Ustaz. Itu suaranya Mahir Al-Maikli. Jauh sih, jauh. Jauh. Tapi saya coba belajar gitu. Tanpa saya duga ternyata Allah menghadiahkan saya ketemu dengan Imam Mahir Al-Maikli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghubi alayhim waladdalin. Alhamdulillahi Rabbil Al-Maikli. Alhamdulillahi Rabbil Al-Maikli. Pengen gitu. Pengen bisa suara kayak dia. Allahu Akbar. Tiba-tiba Allah menganugerahkan saya berhadapan dengan Imam Mahir. Dan saya terkejut sekali. Imam Mahir masih muda sekali. Umurnya saat itu 29 tahun Ustaz. Lagi sedang mengambil program doktoral di Makkah. Dan kemudian baru saja melahirkan anak satu. Ya Allah. Saya bilang subhanallah. Begitu kali orang pengen ketemu saya ya. Saya pengen ketemu Imam Haram seperti itu subhanallah. Saya dicium nih palah saya sama dia. Subhanallah. Enggak istri saya gak cemburu. Karena ini ciumi Imam. Subhanallah. Saya pengen bersuara seperti Imam Sudes. Saya coba belajar tuh. Eh ketemu lagi. Tahun 2010 awal. Dapat kesempatan. Mau wawancarai Imam Sudes Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau saudara semua pengen punya anak penghafal Quran. Sering-sering kemudian menyentel bacaan-bacaan Quran. Seperti yang disampaikan sama Ustaz Shafi tadi. Iya. Ini ada juga satu pengalaman yang menarik. Seperti tadi Ustaz Yusuf Mansur. Saya juga senang dengan Imam Al-Mu'aikili tadi. Saya dapat hadiah CD-nya dari salah seorang teman. Saya setel terus, setel terus. Siapa ini orang ini ya? Eh ternyata ada undangan dari kedutaan Saudi Arabia. Allah. Katanya Pak Antonio. Anda terpilih sebagai cendekiawan muslim. Satu dari sepuluh orang yang dapat umroh gratis. Alhamdulillah. Dan bisa ketemu dengan enam imam Masjidil Haram sekaligus. Subhanallah. Nah dan lagi rencananya tuh katanya bisa masuk Kaabah. Nah cuman karena ada urusan suratnya yang tidak beres. Akhirnya hanya masuk ke Masjidin Nabawi yang di bawah tanah. Jadi ke Kaabahnya gak jadi. Tapi masuk ke infrastruktur AC. Kita kan tahu Masjidin Nabawi itu luar biasa ya AC-nya. Ternyata itu ada di bawah tanah. Kemudian lanjut lagi mesinnya itu kurang lebih sekitar berapa belas kilo dari situ. Nah saya masuk ke ruangan bawah tanah itu. Dan itu hanya raja atau petugas negara yang tinggi yang boleh masuk ke sana. Subhanallah. Jadi saya ketemu dengan Ustadz Maher. Ketemu dengan Surem. Ketemu dengan Sudes. Dan yang lain-lain. Serta mereka bertanya. Ini kok katanya wajahnya kayak orang Cina. Tapi bisa bahasa Arab. Katanya bukan kayak orang Cina. Emang bener-bener Cina ini mah. Nah jadi mereka Alhamdulillah sangat apresiasi sekali. Tentang perkembangan kecintaan orang Indonesia terhadap Al-Quran. Jadi cintailah seseorang. Sekarang insya Allah Allah akan buka jalan untuk berjumpa dengannya. Sekarang Ustadz bersama Imam Yusuf. Alhamdulillah. Norawang. Silahkan Adi. Adi dulu bisa ketemu sama Imam di Makkah. Tapi ketemu sama Ustadz sama Pak Dokter. Adi sudah beraham. Alhamdulillah banget ya. Oke. Bapak-bapak ini ada teman Adi yang juga mau nanya nih. Siap. Oh silahkan. Mau nanya? Ayo silahkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz. Bisa ketemu juga dengan Ustadz. Ane mohon doanya juga kepada Ustadz ya. Jujur Ane sangat termotifikasi sekali untuk menjadi hafiz Al-Quran juga. Masya Allah. Tapi terkadang ketika kita sudah mengazamkan sesuatu. Dan ketika kita melakukannya di lapangan. Banyak sekali kendanya Ustadz. Dan gimana sih caranya Ustadz. Supaya bisa menghapalkan Al-Quran secara baik. Dan secara simpelnya. Bahkan bisa lebih cepat. Dan Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu Ane sudah ikut di PPPA Bogor. Alhamdulillah waktu itu sudah dapat sekitar enam jus. Tapi. Wow wow. Jujur Ustadz. Kadang rasa futur itu kan selalu ada Ustadz ya. Yang Anda rasakan kok sampai sekarang masih nyangkut di situ Ustadz. Baik. Bahkan beberapa agak rontok. Nah gimana caranya supaya tetap istiqomah gitu Ustadz. Baik. Pemirsa orang pintar kalah sama orang sabar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Orang pintar kalah ya sama orang yang kemudian istiqomah. Jadi coba aja Antum munculin itu rajinnya. Munculin sabarnya. Munculin kemudian niatan yang kuat. Untuk kemudian bisa menghafal Quran. Insya Allah ya ada seorang sahabat saya. Dia ngapalin Quran hanya dari rumahnya ke kampus. Subhanallah. Hanya dari rumahnya ke kampus. Dan dari kampus ke rumah. Di atas bis. Tapi dua tahun bisa kemudian menghafal 27 juz. Lalu kemudian menyempurnakan di Syriah. Eh di Yaman. Menyempurnakan 3 juz yang kemudian itu di Yaman. Dia menghafalnya di atas bis. Subhanallah. Dan dia bilang. Saya tidak bohong. Dia bilang. Saya hanya menghafal di atas bis. Daripada saya tidur di atas bis. Saya ngapalin Quran. Hanya di atas bis. Dari rumah ke kampus. Kampus ke rumah. Lalu kemudian dia mendapatkan rizikinya juzubarokah dari Quran itu. Berakat ke luar negeri. Subhanallah. Subhanallah. Ada satu sharing ya. Dahulu Pak Syafiq ketika kuliah di Mesir dan di Yordan. Oh ini Hafiz juga nih. Belasan juz sudah ini. Dahulu itu tipsnya memang kita maksain diri setelah sholat subuh. Tidak keluar. Sampai datang duha. Karena mahasiswa. Di sini juga banyak mahasiswa setiap tazkiyah. Saya minta kepada mereka. Kalau masih dimatrikulasi. Beres subuh. Pegang ini Quran. Dan jangan keluar sampai sholat duha. Allah. Hafalkanlah yang hari ini. Ulangi yang kemarin. Dan jangan lupa. Baca terjemahnya. Dan jangan lupa juga. Jika ada Ustadz. Ada guru. Kita store ke dia. Alhamdulillah di masjid ini. Ada beberapa Hafiz. Ada 30 Hafiz mahasiswa setiap tazkiyah Ustadz. Allah akbar. 30 orang mahasiswa itu hafal 30 juz. Banyak yang 15, yang 10, dan yang 5. Dan besok jadi ekonom Indonesia ya. Jadi bayangkan kalau seandainya ekonom muslim. Hafal Al-Quran. Orang hafal menguasai akutansi. Nah jadi rumusnya. Jangan keluar pada sholat subuh. Sampai duha. Hafalin dan store. Plus baca terjemahnya. Baik pemirsa. Kita masih punya satu segmen lagi setelah ini. Insya Allah. Kita bersama. Anteveh. Silahkan. Pemirsa. Siapin handphonenya. Siapin kameranya. Nanti menjelang tutup. Saya akan hadiahkan kepada saudara-saudara semua. Doa. Supaya saudara bisa jadi seorang penghafal Quran. Punya suami atau istri penghafal Quran. Amin. Punya anak keturunan juga penghafal Quran. Insya Allah. Jadi stand by dengan handphonenya. Stand by dengan kameranya. Kasih tahu teman-teman yang lain. Supaya ikut merekam. Insya Allah nanti akan Ustadz bacakan doa. Supaya bisa menjadi penghafal Quran. Dan punya keluarga besar turunan juga yang penghafal Quran. Ya. Tapi kita dengar dulu nih. Kata Ustadz Sapi tadi. Ada kisah tentang kebiasaan atau tradisi di Maghribi. Di Maroko. Silahkan Ustadz. Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah ke Maroko? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Kita doakan ya. Dekat Maroko ke atas lagi. Ada Andalusia di Spanyol. Masya Allah. Sudah mau ke Eropa tuh Ustadz ya. Sudah. Perbatasan. Ada satu kota namanya kota Agadir. Kota apa? Nah kota ini agak aneh. Karena kampung-kampungnya itu susah cari orang yang tidak hafal Quran. Allah. Akbar. Nah kata saya ini kok bisa ya? Biye teiki. Kumaha iya. Yee. Kok bisa tiap masuk rumah hafal Quran. Tiap masuk rumah hafal Quran. Susah nyari yang tidak hafal. Susah nyari yang satu rumah tidak ada yang hafal. Pasti kalau gak adek, abangnya, atau ibunya, atau bapaknya ada aja. Nah ternyata mereka itu sejak kecil dari mulai SD, bahkan ada yang dari TK, suruh megang Quran, suruh megang kertas kosong, disuruh menulis Al-Quran. Allah. Misalnya, Alif, La, Mim. Ditulis tuh. Kemudian, Zalika, Al-Kitabu. Bukan Al-Kitaba. La, Roi, Ba, Fi, Hi, Supaya gak ketuker dengan La, Roi, Ba, Fi, Ha, Hudan, Lil, Mutakin. Kadang-kadang, kesalahan, Hudan, Lil, Mutakun. Nah, dengan ditulis itu, panjang pendeknya, ikhfa idgomnya, kemudian juga Mutakin, Mutakun, La, Alakum, Tatakun, itu akan beres. Dan anak-anak jadi terbiasa tuh ya. Dan ternyata, Ustadz, dia itu sudah hafal sebelum beres nulis. Allah. Nah, ternyata dengan ini, dia sudah hafal di mana mulainya di pojok mana sebelah sini, ujungnya di sebelah kiri. Kemudian di halaman berikutnya, dimulai dari ayat apa. Karena dia nulis tuh. Bayangkan, Bapak-Ibu sekalian, jika Bapak-Ibu dan pemirsa di rumah punya nilisah, Quran, tulisan sendiri. Subhanallah. Itu layak bisa jadi mas kawin kali ya? Siap, betul. Itu jadi jimat. Jadi, Quran yang kita tulis sendiri dan rangkaiannya, susunannya sama dengan mushaf yang standar. Yang cetakan Madinah Al-Munawaroh. Nah, itu dengan ada satu strategi kita tulis Al-Quran, insya Allah, Bapak-Ibu baca lagi, baca lagi, baca lagi. Termasuk juga tadi adik kita yang bertanya, itu salah satu strategi bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan kuat gitu loh. Karena memang syaitan juga suka menggoda. Nah, kita harus punya strategi. Jadi, insya Allah juga itu akan lebih mudah jika kita baca tafsirnya, baca maknanya, dan kita punya guru yang kita setorkan kepadanya. Itu oleh-oleh dari Maroko. Jadi, pemirsa sebenarnya ngapal Quran itu gampang. Persoalannya basic kok. Kalau disebut gampang ya gampang. Apalagi kemudian ibu bapak harus sadari, Quran ini luar biasa. Quran bahkan bisa bikin ibu bapak, ya ini terutama para remaja, insya Allah gak bakal jerawatan. Obat jerawat paling baik itu Quran. Serius. Benar ini. Ambil wudhu, ambil wudhu, mudah pegang jerawatnya sambil baca Al-Baqarah. Enggak percaya. Enggak percaya. Pegang aja. Baca itu dari alif lamim sampai robbana. Latu ahidna inna sina. Betul. Pegang itu. Begitu dilepas sama kulit-kulit itu. Tempel itu. Apainya bukan kulit, apainya namanya. Isinya. Ameh. Kan suka adek matanya. Wah itu istri saya tuh udah nyoba. Istri saya bening bener. Masya Allah. Saya coba lihat istri saya tuh. Laler, pleset. Enggak percaya. Habis gitu dia kalau. Apa jaman ini jaman susah sih. Waktu susah dulu kan kita gak bisa beli kosmetik ya. Jadi pake apa ya. Pake wudhu aja. Sambil pegang gitu. Sambil baca. Al-Rahman. Waduh istri saya subhanallah. Bah demen dah saya mah. Demen banget dah. Subhanallah dah. Ya. Bener ini. Ini sesuatu gitu loh. Jadi kalau. Coba kalau saudara punya jantung. Bocor ya. Pakai ilmu. Tenaga dalam prana. Reiki. Segala macam saja. Sudah luar biasa. Apalagi sambil saudara pegang. Sambil saudara baca yasin. Allahu akbar. Wih subhanallah. Itu insya Allah. Emang betul itu. Jadi istilahnya cantik. Dan cakepnya luar dalam. Wasogoha minlazimin lihadiri. Katohiril kolbi. Jamilid zahiri. Artinya dengan wudhu akan bersih. Dan dengan Quran dalamnya juga dibersihin. Karena jerawat itu diantaranya. Dan ubanan juga itu karena stres Ustaz. Ya gue ubanan banyak. Termasuk sakit mah. Sakit mah juga. Gambung. Tad. Aneh mah bangga. Aneh mah ubanan bangga. Aneh bingung sama Gota Dewan. Pada tua. Tapi gak ada yang ubanan. Gue bingung juga sama orang-orang yang pada. Udah pada tua. Udah 50. 55. Tapi gak ada ubanan. Bingung saya. Kok bisa ya. Saya aja 30-an udah ubanan. Ustaz sudah meninggalkan dunia hitam. Enggak maksudnya. Jangan ada kepalsuan lah. Jangan ada kepalsuan ya gak. Kita tidak butuh yang palsu-palsu. Betul gak? Lagian orang gak ngeliat ubanan. Sakit ngeliat wajah kita. Subhanallah. Adi silahkan Adi. Silahkan Mas Adi. Ada pertanyaan ya. Dari Twitter nih Tad. Dari at Iwan underscore Mimit. Nah pertanyaannya gini. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya. Kalau baca Al-Quran sambil selonjoran boleh gak? Selonjoran itu gimana sih Tad? Selonjoran gini. Iya belonjor. Gini ya. Kalau sambil ini apa? Selonjoran. Kaki gak ngelipet ya. Yang gak boleh itu. Baca Al-Quran sambil kaki di atas dua. Nah itu gak boleh ya. Pusing soalnya. Kalau sambil belonjor insya Allah. Asal dia punya wudhu. Sebisa mungkin ada wudhu. Dan bukan selonjorannya di toilet. Tapi di balai batu. Di senderan tiang. Kan boleh kita sambil nyenderan tiang ya kan? Hati-hati. Kalau beban beratnya itu melebih kapasitas. Tiang bisa roboh. Hati-hati. Mesti perhatian juga. Jadi boleh nih. Boleh. Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita banyak lihat anak-anak kecil. SD, SMP. Baca Quran. Bulak-balik. Ngapalin sambil jalan dari tiang ke tiang. Iya. Subhanallah itu. Ternyata. Kan biasanya kalau duduk terus. Apa namanya. Kesemutan. Nah dia berdiri. Terus baca Quran. Kesana. Setiang. Balik lagi sini. Banyak yang dari sofa ke marwah. Sambil ngapalin Quran. Sambil dia sa'i. Dan kadang-kadang juga sambil dia tawaf. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kalau selonjurannya tetap menghormati. Tidak mengapa. Bapak-bapak nih saya mengundang nanti. Kalau memang berlanjut itu chatting IM habis lebaran. Saya mengundang ada tukang nasi goreng pak. Ada tukang nasi goreng. Yang kemudian. Dia menghafal Quran. Dengan cara dia ngapalin satu hari satu ayat. Jadi dia taruh. Itu dia tulis ulang ayatnya. Kemudian dia tempel. Dia punya gerobak. Lalu ada yang dia taruh di kotak kembalian. Jadi setiap dia dorong. Dia lihat itu Quran. Setiap dia buka kembalian. Dia lihat itu Quran. Ternyata dalam satu tahun. Walaupun satu hari satu ayat. Ternyata dia bisa tujuh jus. Masya Allah. Itu mungkin sekarang sudah. Mungkin sekarang sudah 14 atau 20 jus. Nanti kalau chatting IM ini jalan terus. Kita akan undang beliau. Ada lagi istimewa juga supir taksi. Ada seorang topi taksi. Suatu saat pernah ketemu sama saya di jalanan. Tiba-tiba saya ketok pintunya. Kan kaget tuh. Topi taksi kan diketok pintunya kan kesannya siapa gitu. Ternyata di lampu merah saat. Jadi aneh buka kaca gitu. Aneh kasih Quran. Saya cuma ngomong begini. Ini Masya Allah. Ini bulan puasa. Saya bukan siapa-siapalah. Saya cuma pengen cerita gitu. Mereka cerita ini diizinkan Allah SWT. Saya cuma bilang sama dia begini. Pak. Apalin Quran. Ini lebih gede. Insya Allah. Bawa duitnya. Daripada sekedar nyopir taksi biasa. Eh. Kira-kira setahun setengah dia lapor lagi kepada saya. Dalam keadaan. Ustaz. Doain. Saya sudah lima jus. Subhanallah. Ini emang perkaranya. Perkaranya mau apa tidak. Gitu aja. Oke. Kalau saudara mau. Pasti ada jalan. Allah sudah mudahin semuanya buat kita semua. Insya Allah. Bukan Allah. Tadi cerita tukang nasi goreng benar-benar menginspirasikan kita ya Tat ya. Tapi bicara nasi goreng saya jadi pengen makan nasi goreng juga nih Tat. Kayak gitu. Kita istirahat sebentar. Tapi segera kita akan kembali mendengarkan tausia dari Ustaz Yusuf Masur. Saya nitip pesan sebentar. Boleh Tat. Di segmen ini siapin handphone-nya. Siapin handikam-nya. Siapin buat ngerekam-nya. Karena saya akan baca doa. Supaya saudara-saudara bisa jadi penghafal Quran. Dan punya keluarga besar penghafal Quran. Insya Allah. Oke. Subhanallah. Baiklah pemirsa. Kami akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Jangan lupa siapin kamera handphone-nya. Demikian juga handikam atau apapun gadget-nya. Untuk kita berdoa bersama. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah satu bom nuklir yang masih tersimpan di antara kita. Jikalau kita bisa mengambilnya. Dan jikalau kita bisa mempergunakannya. Bisa menyelesaikan semua masalah apapun. Dahulu ini pernah diwanti-wanti oleh salah satu Perdana Menteri di negara Eropa yang menjajah dunia Islam. Namanya Benjamin Desraeli. Dia mengatakan beware of Muslims to return to their Quran. Hati-hati orang Islam balik lagi kepada Quran-nya. Karena itu seperti bom yang bisa menghabiskan kita sebagai penjajah. Karena jikalau semangat jihadnya muncul. Semangat belajarnya muncul. Semangat eksplorasi sayanya muncul. Adabnya muncul. Semangat berbisnesnya muncul. Semangat seni dan peradabannya muncul. Kita akan menjadi pemimpin dunia lagi. Dan sekaligus juga dengan Al-Quran ini sel-sel saraf yang ratusan miliar tadi terputus bisa menjadi tersambung. Dan mudah-mudahan bersama Ustadz Yusuf Mansur kita bisa menghafalnya dan memahaminya. Serta mentadaburinya lantas mengamalkannya. Mudah-mudahan Nuzul Al-Quran ini menjadi satu turning point. Bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih dekat dengan sumber kekuatan yang tidak lapu kena hujan dan tidak lekang kena panas. Kita berdoa Ustadz. Baik pemirsa ini saya ngajarin doa. Jadi nanti sambil baca doa sambil ngajarin supaya pemirsa nanti bisa ngeliat terus. Bisa ngeliat terus dan insya Allah segera hafal. Tapi sebelum saya baca ada doa yang simpel sekali sebenarnya supaya bisa jadi penghafal Quran. Doanya begini. Ya Allah saya pengen banget deh ngapal Quran. Kalau bisa setahun gitu. Dua tahun udah apal. Artinya ngerti. Gitu. Bacanya terus seperti itu. Pagi, siang, sore, malam, habis subuh, habis duha, habis zuhur, asan, maghrib, isang. Doanya seperti itu. Seperti minta kaya. Berulang-ulang. Seperti minta mobil, berulang-ulang. Seperti minta rumah, berulang-ulang. Seperti itu pula-pula kita minta menghafal Quran dan mengerti juga berulang-ulang. Tapi kalau kemudian mau yang afdolnya, ini dia yang berikut ini. Mudah-mudahan saudara sudah siap dengan rekamannya. Sekaligus menjadi doa penutup. Peringatan Nuzul Quran lewat ANTV pada malam hari ini. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nesaluk bikul ismin huwelak. Semyit bihi nafsek. A'u anzaltahu fi kitaabik. A'u a'taytahu ahadam min khalqik. A'u istakthart bihi fi ilmi lgoyb indak. A'an tajjal Al-Quran rabi'a kulubina. W'nore'a sudurina. Wajlaha'am umumina. Wathabah ahzatina wahumumina. Ya Rab al-Alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا جلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجميع أهلنا من أهل القرآن من أهل الخير ومن أهل العلم خصوصا في علوم القرآن وتفاسره يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله والحمد لله رب العالمين Pak Mirsa yang pada pengen tahu artinya pantang terus wisata hati yang edisi subuh jam 5 insyaallah saya akan mengulang kembali membahas tentang doa supaya ibu, bapak, saya, kita semua bukan suman bisa menghafal Qur'an tapi juga punya anak-anak yang bisa insyaallah penghafal Qur'an saya Yusuf Mansur di pamit duluan ya Yusuf Mansur, saya Syafi Antonio yang mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang mudah-mudahan tetap bersama Yusuf Mansur minggu masih, minggu akan datang masih ada? masih ya? masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa sekali lagi tentunya pemirsa minggu depan insyaallah kita akan bertemu lagi di NTV di Jamia Sama pukul 21.00 dan tidak lupa juga mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sudah waktunya kami juga harus pamit dan untuk saat ini mari bersama-sama kita dengerin lagi lagu dari bintang tamu kita ini dia, Zigas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati